Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya BMS Motor Nah kali ini saya ada Satu unit Gijang Innova Tipe G 2005 ya Transmisi manual bensin Nah untuk kali ini saya dapet Unit Sama yang seperti kemarin ya Dapet dari pemakai langsung Kemarin 2008 aja saya Saya dapet itu Unitnya menurut saya itu Bagus Nah ini menurut saya malah lebih bagus lagi Cuma sayang ada Beberapa titik yang sudah Dicat ulang ya Kalau yang kemarin yang 2008 itu Masih Pulori Dalam arti ya Masih standar pabrik lah Nah buat teman-teman yang Sedang nyari unit Gijang Innova Ini sangat cocok ya buat kalian Ini menurut saya Mobil Super istimewa Ya gak usah dikasih super lah Istimewa gitu aja Masalahnya ini mobil bekas Mobil udah 18 tahun ya Kalau gak salah 2005 sekarang 2023 Ini 18 tahun Nah ini kondisinya Pajaknya hidup Surat-suratnya lengkap STNK BBKB Faktur Kunci serep ada Dan untuk kilometernya Disini Sudah menempuh jarak Sampai 104.000 Wah Ini jarang banget ya Kijang Innova 2005 Kilometernya 100.000an Itu jarang banget Menurut saya Coba kita cek Kondisinya Seperti apa Apakah sesuai Atau tidak Dengan kilometernya ya Masalahnya Sama yang Seperti saya Bilang kemarin Bahwa Kilometer itu Harus sesuai Dengan kondisinya Ya kan Jangan sampai Kilometer rendah Interiornya Atau mesinnya Itu udah Nggak karuan Dalam arti Setirnya udah botak Mesinnya Pada bocor-bocor Ya kan Itu Menurut saya Tidak sesuai Nah untuk ini Garansi Bebas nabrak Bebas banjir Dalam arti Ini mobil Belum pernah nabrak Parah Ataupun Belum Terkena banjir Sama sekali ya Nah itu saya Garansi jaminan Ini untuk Bodinya Masih full Kaleng breng Ini kondisi Belakang Nah untuk Ada minus Disini Dikit ya Dikit banget Lecet disini Bagian Pintu belakang Sama disini nih Ada lecet sedikit Untuk bodi Masih lempeng Mata Kita keker Yang sebelah kanan Masih lempeng Mata Ini biasanya Biasanya kalau Berdagang tuh Ngeceknya begini Kalau tidak ada Alat Ya Pakai Jari Kalau bunyinya Udah Bek 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 Nah itu berarti Udah Banyak Tembulan Atau udah Penacat ulak Nah ini menurut Pendapat saya Untuk Catnya ini Masih 95% Atau 90% Masalahnya disini Udah pernah ada Sepetan ya Sepetan Apa sih namanya Bukan Cat ulang Bukan cat Menyeluruh Itu sedikit Sepet Bahasanya itu Sepet Disini ada Sedikit perbedaan Warna Cuma tidak terlalu Mencolok Ini hanya Di bagian Pinggir-pinggir Kalau untuk Bagian sini Masih Masih sama Warnanya ya Untuk bagian Grillnya Sama cupnya Dan Bember ujung Depan ini Dia masih Sesuai Warnanya Nah yang Udah beda itu Hanya di bagian Pinggir-pinggir Saja Ini seperti Ini 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 udah pernah Karena sepet Nah untuk Bannya disini Diganti pada Tahun 2019 Mana Bannya ini Pada Bulan Kedelapan Tahun 2019 Dan ini Kondisinya Masih sangat Tebal Ini Menandakan Bahwa Mobil ini Memang Betul Jarang Banget Jalan Kondisi Semua Empat-empatnya Itu Tahun 2019 Dan Kondisinya Masih 85% Masih Tebal-tebal Nah kita Ini di bagian Bawah Oh Ya Nat-natnya Masih Sesuai ya Jadi Belum Belepotan Belum Pernah Kena Trotuar Atau Apa Dia Masih Kaleng Dan Kita Cek Bagian Interior Ini Kita Belum Bersih-bersih Masalahnya Kita Baru Banget Dapet Jadi Belum Sempet Ngebersihin Ya Ini Kalau Dibersihin Inclong Lagi Noda-noda Yang Seperti Ini Ilang Ya Tinggal Di salon Aja Paling Kisaran 300 ribuan Untuk Salon Interior Untuk Joknya Yang Bagian Belakang Masih Plastikan Ini Menurut Keterangan Yang Punya Mobil Ini Dari Baru Dari Baru Itu Jarang Digunain Bahkan Nggak Pernah Soalnya Dia Keluarga 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 Punya Sebenernya Mobil Ini Punya Orang Kantoran Jadi Si Bapak Itu Punya Mobil Eventarist Jadi Yang Mobil Pribadinya Jarang Banget Jalan Belum Belum ada Lecet Lecet Parah Di bagian Apa Namanya Handle Biasanya Kalau kilometernya Udah Tinggi Dia Sininya Pada Lupas Bagian Pinggir Pinggirnya Dan untuk Setirnya Nah Kemarin Kalau yang Lihat Video Yang 2008 Setirnya Kan Bagus Nah Ini Lebih Bagus Lagi Kulitnya Masih Kulit jeruknya Masih Jelas Dan untuk Warnanya Belum Belum Beda Jauh Untuk Warnanya Belum Beda Jauh Tidak Seperti Yang Tahun 2008 Kemarin Masalah Yang 2008 Kemarin Itu Kan Kilometer Sudah Menempuh Jarak Sampai 140 Ribuan Nah Ini Baru 104 104 Ribu Coba Bentar Tuh Insyaallah Ini Kilometer Ori Saya Tidak Ngotak Ngatik Kalaupun Memang Kilometer Tidak Ori Berarti Dosanya Yang Punya Mobil Sebelumnya Yang Tangan Pertama Punya Mobil Tapi Tidak Mungkin Kalau Pemakai Sampai Ngotak Ngatik Kilometer Dan Untuk Kondisi Mobilnya Masih Seperti Ini Saya Rasa Tidak Mungkin Saya Paham Mobil Biasanya Kalau Kilometer Udah Apa Namanya Di atas Rp150.000 Ininya Udah Botak Sini Udah Botak Sini Pada Lecet Ya Kan Dan Kita Perhatikan Lagi Bagian Pedalnya Pedal Ini Pedal Gas Ya Ini Alurnya Masih Ada Belum Botak Ya Kan Ini Bagian Rem Ini Kopling Masih Bagus Bagus Semua Untuk Pengecekan Banjir Dia Ada Di Bagian Sini Tolong Nah Ini Kalau Mobil Bekas Banjir Biasanya Disini Ada Korosi Bintik Bintik Karat Itu Kalau Teman Teman Semua Ngecek Bagian Sini Pada Karatan Jangan Dibeli Itu Mobil Bekas Banjir Dan Cek Lagi Di Bagian Sini Bagian Bawah Bagian Rail Jok Ini Kan Rail Jok Gak Ada Cat Jadi Besi 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 Tanpa Cat Ini Kalau Kena Banjir Ini Dia Sama Korosi Sama Seperti Yang Disana Yang Di Apa Namanya Setir B Cuma Noda Noda Biasa Kalau Di Salon Hilang Coba Kita Cek Di Bagian Kita Cek Di Bagian Mesin Oh Ya Satu Lagi Kalau Memang Kilometernya Udah Tinggi Warna Ininya Warna Rembrick Dia Kuning Nah Ini Warnanya Masih Sama Ya Dari Ujung Sini Sampai Sini Masih Sama Dan Masih Timbul Kulit Jeruk Sama Di Bagian Sini Juga Bagian Rosnelling Ber Berhenti Nah Blur Nah Ini Jelas Masih Ada Kulit Kulit Jeruk Disini kita cek bagian mesinnya kita cek bagian mesinnya ini beruntung ya orang yang dapat mobil ini paling beruntung nah ini untuk kondisi ruang mesinnya ya silahkan nilai sendiri ini warna masih alami belum masuk salon kalau masuk salon biasanya disini tuh bening habis disemprot-semprot cairan kalau ini masih alami masih warna aslinya dia masih ada stikernya disini masih nempel stikernya dijamin mobil ini bukan bekas nabrak ataupun bekas banjir ya garansi kalau memang nanti ada indikasi bekas banjir atau bekas nabrak ya saya ongkosin saya ganti ongkosnya dua kali lipat mau sampai naik pesawat mau naik kereta mau naik bis ya terserah yang intinya saya jamin ini perhatikan lagi untuk baut kap mesinnya dia masih apa namanya masih belum kena kunci ya itu menurut pendapat saya jadi ini mobil belum pernah bongkar mesin untuk kondisi mesinnya pun masih apa namanya seger banget ya bersih dia cat-catnya pun masih ada catnya masih ada ini sealernya masih sealer pabrik jadi mobil ini belum pernah dibongkar-bongkar ya kan berarti untuk apa namanya keterangan yang punya mobil ini dia jujur ini sih menurut saya nanti silahkan sampean cek sendiri bahwa mekanik yang menurut sampean itu mekaniknya benar-benar pinter ya jangan mekanik ngarang-ngarangan nanti sampean nilai sendiri ini kan menurut keterangan saya ya kan saya cuma ngasih gambaran aja biar sampean jauh-jauh dari luar kota untuk melihat mobil ini nanti hasilnya kecewa saya nggak mau jadi sampean bisa nilai sendiri nah disini ada karat nih ada karat di bagian dudukan aki dulu mungkin pernah kena air aki ya ini sering terjadi pada mobil yang menggunakan aki basah tuh nanti kalau aki basah dia menguap airnya ke bawah atau ke bagian bawah sana dia bakal timbul karat nah ini pun akhirnya baru ya baru diganti bulan 3 kemarin tanggal 28 bulan 3 2023 baru banget diganti mungkin sebelum ini akhirnya udah soak jadi airnya ke bawah nguap untuk mesin nggak ada rembes-rembesan nggak ada kering banget kering banget kering banget kering banget kering banget kita buka bagian sini kita buka bagian dalamnya wah kelihatan gelap besi bersih ya tuh ini menandakan bahwa orangnya itu nggak nggak apa nggak pernah pelit sama oli lah jadi rutin diganti olinya radiatornya kita buka kita buka bersih bukan pakai air comberan kalau pakai air comberan biasanya timbul karat disini nah disini untuk ruang mesinnya udah ya udah cukup kita kembali lagi ke bagian body yang sebelah kiri kalau tadi yang kanan udah bagian bawah sekarang bagian kiri masih lempeng semua nut-nutnya masih masih pabrikan ya dan ini bandnya 2019 tuh sama ini memang kotor ya untuk apa namanya sasis ini memang kotor sambil tinggal cuci aja dua kita ke bagian belakang coba kita turunkan turunkan joknya 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 masih bersih banget masih bersih paling noda-noda dikit nih karena dia plastiknya udah sobek kita lihat di bagian candolnya disini belum ada lecet-lecet sama sekali belum ada untuk dongkrak masih orinya ada juga yang nanyain dongkrak saya sepil sama dongkrak dongkrak nya nah untuk AC untuk elektrik yang lainnya pokoknya jangan diragukan masih normal semua AC pun masih dingin banget tinggal salonin aja biar lebih rapi lagi karpet-karpet nya pun masih bawaan Innova pokoknya mobil super istimewa ini menurut saya kalau menurut kalian saya enggak tahu ini untuk bagian atas ada juga yang lihat-lihat sampai atas ada ini saya sepil kalau kalau body pokoknya sudah apa namanya saya sepil untuk bagian apa namanya keseluruhan itu masih full kaleng paling untuk pengecatan ada di bagian pemper pemper sepet-sepetan lalu untuk yang lain sambian silahkan cek sendiri takutnya saya salah ya kan tapi kalau menurut saya pribadi ini mobil belum pernah dicet belum pernah cat ulang karena disini tidak ada tanda-tanda belepotan ini catnya masih ori orsi nil-nil siler pintunya biasanya kalau sudah ada cat ulang disini itu ada apa namanya mumpun bekas cat disini ada tapi disini belum ada berarti ini masih orinya nah barengkali ada yang berminat ini tadi saya belum ngomongin harga ya dari tadi ya barengkali ada yang berminat ini tidak usah tawar-menawar lagi saya hargain 99 juta net gak pake nego untuk pajaknya masih hidup bulan 12 nah buat yang berKTP Jakarta ini kesempatan banget ya balik nama sekarang lagi gratis balik nama gratis gak dipungut biaya ya kalau lewat biru jasa ya kemungkinan besar dipungut biaya jadi ada biaya jasanya saya sarankan kalau yang mau balik nama silahkan urus sendiri jadi cuma bayar pajaknya per tahun ini per tahunnya itu murah banget cuma 1,7 2005 1,7 murah harganya 99 juta net gak pake nego kalau kecewa saya kasih ongkos 2 kali lipat ya kan kalau tidak sesuai yang saya sepil ini kondisi mesinnya atau ada bekas nabrak atau ada bekas banjir nah nanti kalau saya men kecewa saya ganti 2 kali lipat bersih banget mesinnya tuh untuk pelapon-pelaponnya pun masih apa namanya masih bersih ya jadi gak kotor banget kalau untuk perbandingan yang 2008 kemarin yang saya bikin video itu mobilnya udah laku kalau untuk perbandingan saya megang yang ini karena apa kaki-kakinya bener-bener enak banget yang ini walaupun itu lebih muda tapi untuk kaki-kaki apa tarikan segala macem saya lebih megang yang ini untuk setirnya pun masih apa namanya masih ini masih gak terlalu enteng setirnya itu gak terlalu enteng kalau yang kemarin udah kerasa enteng bahasanya apa ya bisa kurang paham jadi kalau dibegini diputer-puter begini itu enteng yang 2008 kemarin tapi kaki-kaki gak ada bunyi kaki-kaki gak ada bunyi sama sekali sama seperti ini gak ada bunyi apa yang horror-horror itu gak ada dan untuk perbedaannya yang kemarin itu kalau diginiin diputer-puter dia udah goyang nah diputer-puter seperti ini dia udah goyang tapi kalau yang ini masih kenceng masih kenceng nah ini suara mesinnya ya tadi belum dengerin suara mesinnya halus banget bener-bener halus gak ada bunyi-bunyi aneh-aneh gak ada pokoknya yang dapet unit ini bener-bener beruntung ya gak usah nyari jauh-jauh gak usah nyari apa namanya bolak-balik biasanya kan ada yang lebih dari 5 kali nyari unit nah sampai ketemu unit ini saya jamin langsung naksir tinggal harganya aja cocok apa gak kalau harganya udah gak bisa nego lagi 99 juta net gak pake nego nah barangkali ada yang berminat dengan unit ini saya posisinya ada di pondok lapa Jakarta Timur ya untuk nomor WA-nya nanti saya cantumkan di apa namanya di video atau di deskripsi biar kita lebih nyaman untuk apa komunikasinya untuk saran dari saya pokoknya untuk cari unit apalagi sampai mau pake sendiri sesuaikan dengan kilometer ya jangan sampai kilometernya rendah tapi kondisi setirnya disini udah botak dan apa namanya intinya gak sesuai kondisi lah setirnya udah botak pedalnya udah botak juga semua udah menguning nah itu berarti udah gak sesuai kondisi nah kalau yang ini walaupun tidak ada buku servisnya saya berani jamin ini kilometer real tidak ada setting settingan sama sekali nah untuk transaksi saya tidak menggunakan dpdp-an ya tidak menggunakan dpdp-an atau cod-an saya gak menggunakan sistem seperti itu sampai kalau minat silahkan datang aja langsung ke rumah saya transaksi di depan unit di depan BPKB masalahnya zaman sekarang itu banyak banget penipuan ya kan nanti yang datang siapa yang jual siapa itu dalam arti yang datang nanti yang ngejual mobilnya biasanya modusnya itu saudaranya saudaranya yang orang ketiga ini nanti transaksinya nurut-nurut aja disitu biasanya seperti itu pokoknya hati-hati lah kalau mau membeli kendaraan jangan dilihat harga murahnya lihat aja kondisinya transaksi depan BPKB sama orang orangnya langsung ya kan biar semuanya itu aman nginya pesan saya seperti itu aja mudah-mudahan nanti ketemu sama jodohnya oke mungkin segitu dulu video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh